Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan Membahas latihan soal tentang vektor ya Soal pertama Dua buah gaya setitik tangkap Saling tegak lurus Dimana besarnya masing-masing 12 Newton dan 5 Newton Besar resultan Kedua gaya tersebut adalah Jadi kita punya Dua buah gaya Yang setitik tangkap Artinya Pangkalnya itu berada pada Satu titik atau dihubungkan Kemudian saling tegak lurus Nah kalau saling tegak lurus Artinya sudut yang terbentuk Antara dua buah gaya tersebut Antara F1 dan F2 adalah 90 derajat Karena saling tegak lurus Nah kemudian Ini F1 kita misalkan Yang 12 Newton ini ya Kemudian F2 nya 5 Newton Besar resultan Besar resultan Kedua gaya tersebut adalah Jadi kita mau cari Resultan dari Kedua gaya ini ya Dimana sudut yang terbentuk Antara Kedua gaya Adalah 90 derajat Kita langsung saja Menggunakan Persamaan resultan Resultan vektor untuk Dua buah Vektor ya Persamaan ini kita sudah Bahas di Konten-konten sebelumnya Sedangkan kalian simak ya Kita sudah buktikan Dari mana Merumuskan persamaan ini Oke Kita langsung gunakan Persamaan resultan vektor Untuk Dua buah Vektor Atau dua buah Gaya ya Nah ini kita masukkan Ini persamanya kan seperti ini F1 kuadrat Tambah F2 kuadrat Tambah 2 F1 F2 Kos teta Nah kita masukkan saja F1 kan 12 ya Dikuadratkan jadi 144 Tambah 5 Dikuadratkan jadi 25 Kos 90 derajat Kos 90 kan 0 Ya kan Jadi kos 90 derajat adalah 0 Ya Maka Suku ini Ya Menjadi 0 semua Jadi yang terisal tinggal ini Ya Terisal tinggal ini Nah kalau kita Cermati lagi Ini kan kembali ke Teori Mavitagoras ya Bahwa R ini nanti akan menjadi Sisi miringnya Nah kemudian Komponennya ini Akan menjadi Sisi Apit sudut Dan sisi depan sudutnya Ya Akan berbentuk segitiga Siku-siku Karena saling tegak lurus ya Oke Nah maka Ya Ini Dijumlakan saja ya 140 tambah 25 Yaitu 169 Akar kuadrat dari 169 Adalah 13 Ya jadi Resultan dari kedua Vektor ini adalah 13 Newton Soal berikutnya Jika besar vektor Jika besar vektor Kecepatan 14 meter per sekon Diuraikan menjadi Dua Vektor yang saling tegak lurus Dan salah satu vektor Uraiannya Membentuk sudut 60 derajat Dengan V Tentukan besar Masing-masing Vektor uraiannya Nah jadi Pada soal ini Ada Vektor kecepatan V Yang besarnya 14 meter per sekon Ya Memiliki komponen Ya Memiliki komponen Yang Komponen tersebut Saling tegak lurus Ya Jadi kita bisa Misalkan seperti ini Karena sudutnya 60 derajat Ya kita misalkan Seperti ini Begini ya Ini kan Perhitungan sudutnya Dari sumbu mendatar Seperti ini Sumbu X positif Diputar sampai ke 60 derajat Ya Nah komponen tegak lurusnya Yaitu ini Ini dan ini Saling tegak lurus Ini kita misalkan VX Ini VY Ya Nah karena Bisa juga kita sesuaikan Dengan sumbunya ya Karena ini sumbu X Ini sumbu X positif Sumbu Y positif Ya Nah seperti ini Kita mencari Besar masing-masing Vektor uraiannya Jadi ini bisa diuraikan Menjadi VX dan VY ya Jadi vektor V ini dibangun oleh Komponen VX dan VY Kita mau cari VX dan VY nya Atau vektor uraiannya Nah maka Kita bisa lihat disini kan Bentuk segitiga siku-siku ya Cos 60 derajat Kalau kita cari cos 60 derajat Sisi apit per sisi miring Sisi apitnya VX Per sisi miringnya V Ya Maka VX nya Sama dengan V kali cos 60 derajat V nya 14 Cos 60 kan seperdua ya Maka menjadi 7 meter per sekund Jadi VX nya Adalah 7 meter per sekund Kemudian kalau kita cari Sin 60 derajat Sisi depan Per sisi miring ya Sisi depan sudut Yang ini Sama dengan VY ya VY per Sisi miringnya Yaitu V Maka VY Sama dengan V Kali sin 60 derajat ya V nya 14 14 meter per sekund 14 sin 60 derajat Sepertu akar 3 Maka hasilnya 7 akar kuadrat dari 3 Ini kan 14 kali seperdua ya 7 akar kuadrat dari 3 Meter per sekund Inilah Vektor uraiannya Ada VX 7 meter per sekund Dan VY 7 akar kuadrat dari 3 Meter per sekund Soal berikutnya Tentukan besar dan arah Vektor Gaya F Jika diketahui Vektor komponennya 8 N dan 6 N Nah maka Ini Kita lihat Komponennya kan 8 dan 6 Ini kan positif Positif Artinya dia berada Di sumbu X dan sumbu Y Positif Nah maka Kalau kita misalkan ini X nya Berarti ini X nya ke sana Ya kan Y nya di atas Kan arah positif Itu komponennya Maka tentu Vektor V nya disini Ya kan Vektor V nya disini Ya Komponennya ini VX FX dan FY Atau langsung kita masukkan angkanya 8 N Ya 8 N Dan disini 6 N Untuk komponen Y nya Ya Nah kita mau cari Besar dan arah Vektor gaya F Jadi kita mau cari Besar Vektor F ini Dan Aranya Aranya yang mana Nah aranya ini adalah Sudut Theta ini Nah karena kalau kita tahu Sudut Theta Maka kita tahu Aranya Vektor F ini Ya Misalkan Theta nya adalah 30 derajat Misalkan Nah maka Vektor F ini Awalnya disejarkan dulu Dengan sumbu X positif Sebagai acuan 0 derajat Ya Kemudian kita putar Sebesar 30 derajat Putar 30 derajat Kemudian berhenti Nah maka kita tahu Aranya Ya kan Oke Nah ini Ini Bisa kita keluarkan Ini kan ada segitiga Siku-siku ya Segitiga Siku-siku Kita keluarkan Seperti ini Dimana sisi miringnya Adalah F Sisi apitnya Adalah 8 N Sisi depan sudutnya Adalah 6 N Nah ini Theta nya Nah kemudian Kalau kita mau mencari Besar F ini Tidak lain Kita bisa gunakan Teorema Pitagoras Ya kan Teorema Pitagoras Berarti akar kuadrat Ini kan sebagai sisi miring Ya Sebagai sisi miring Yaitu Akar kuadrat dari Jumlah Kuadrat sisi-sisinya 8 kuadrat tambah 6 kuadrat Ya Teorema Pitagoras kan 8 kuadrat 64 6 kuadrat 36 Maka itu hasilnya adalah 100 ya Akar kuadrat dari 100 Adalah 10 Jadi inilah besar Dari vektor gaya F Yaitu 10 N Ya Disini saya tidak masuk Kita tidak masukkan lagi tanda vektor Karena kita mau cari besarnya Besarnya ya 10 N Sekarang arahnya Yaitu Theta nya Nah Ada beberapa cara menentukan Atau mencari Theta ya Disini kita menggunakan Bisa kita gunakan Sin, cos, atau tangen Ya Misalkan kalau kita gunakan Sin Ya Maka kalau kita cari Sin Theta Sisi depan persisi miring Ya kan Sisi depannya adalah 6 Persisi miringnya F ini adalah 10 Ya Atau ini bisa kita sederhanakan Menjadi 3 per 5 Ya jadi Sin Theta Sama dengan 3 per 5 Sin Theta 3 per 5 Maka berapa Theta nya Jadi kita cari sudut Ya yang Sin sudut tersebut Hasilnya 3 per 5 Yaitu tidak lain adalah 37 derajat Jadi Sin 37 derajat Adalah 3 per 5 Tentu Mudah-mudahan kita masih ingat Dengan teori Apa Triple Pitagoras ini ya Yaitu 3, 4, 5 Jadi Kalau kita punya Triple Pitagoras 3, 4, 5 Jadi kalau ini 3 Ini 4 Otomatis sisi miringnya 5 Ya Nah 3, 4, 5 ini Ya 3 itu sisi depan dari 37 derajat 4 sisi depan dari 53 derajat Ya Nah atau ini kalau kita kali 2 Masing-masing sisinya Maka menjadi 6, 8, 10 Triple Pitagoras 6, 8, 10 ya Nah 6 ini menjadi sisi depan dari 37 derajat 8 menjadi sisi depan dari 53 derajat Jadi 6, 8, 10 Nah 3 per 5 3 per 5 ini Ya 3 Ya Sin 37 derajat Sama dengan 3 per 5 Depan permiring Ya kan Jadi sin 30 derajat adalah 3 per 5 Jadi ini harus kita ingat Ini sering sekali digunakan pada soal Ya Soal berikutnya 2 buah vektor masing-masing besarnya F satuan Dan bertitik tangkap sama Jadi pangkalnya dihubungkan ya Jika resultan kedua vektor F satuan Sudut apit kedua vektor adalah Kita tulis dulu yang diketahui Besar ya 2 buah vektor masing-masing besarnya F satuan Jadi ada F1 besarnya F F2 besarnya F Ya kan 2 buah vektor Besarnya F satuan Jadi F1 besarnya F F2 besarnya F Gitu ya Dan bertitik tangkap sama Jika resultan kedua vektor F satuan Jadi resultan kedua vektor Resultan dari F1 dan F2 juga F Sudut apit kedua vektor adalah Kita mau cari teta Kita mau cari teta ya Nah maka langsung saja Kita gunakan persamaan resultan vektor Untuk 2 buah vektor Ya Yaitu seperti ini tadi Ya kan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos teta Teta yang kita mau cari ya Nah Sekarang ya Kita langsung ganti Karena disini R disini ya R disini adalah F Kita ganti F Ya Nah kemudian Disini F1 kuadrat ya F1 kuadrat F kuadrat jadi F kuadrat Ya kan F dikuadratkan jadi F kuadrat F2 juga F Maka jadi F kuadrat Ya kan Tambah Ya 2 F1 F2 F1 adalah F F2 adalah F Maka F1 F kali F ya F kuadrat ya Jadi ini F kuadrat F kuadrat F kuadrat Karena F1 sama dengan F2 Sama dengan F ya Cos teta Nah ya Maka ini Kita tuliskan ulang disini Nah ini Bisa langsung dijumlakan Karena sudah sama-sama Sama variable nya F kuadrat ya Maka 2 F kuadrat Tambah 2 F2 kuadrat Cos teta ya Atau ini masing-masing punya F kuadrat Kita bisa faktorkan seperti ini Ya kan Kita bisa faktorkan seperti ini F kuadratnya kita keluarkan Kemudian dalam kurung 2 tambah 2 cos teta Sama saja kan F2 kuadrat kita kali masuk Ya hasilnya sama seperti yang Di atas ini ya Maka F kuadrat ini bisa keluar dari akar Menjadi F disini ya Kemudian sisanya ini Nah ini F nya bisa saling menghilangkan ya Saling membagi Maka tinggal 1 disini Sisanya ini Nah kalau kita kali Kalau kita pasang kuadrat disini 1 kuadrat ya Pasang pangkat 2 disini Maka disini juga pasang pangkat 2 Ya kan Nah pasang pangkat 2 disini Jadi 1 kuadrat Pasang pangkat 2 disini Pangkat 2 nya saling menghilangkan Dengan akar kuadrat Maka tinggal 2 tambah 2 cos teta Ya kan Kalau disini kita kuadratkan Ya disini juga harus di Kuadrat kan Kuadrat disini akan saling menghilangkan Dengan akar kuadrat Maka tinggal 2 tambah 2 cos teta Akar kuadratnya hilang ya Disini 1 kuadrat Nah maka ini 1 Sama dengan 2 tambah 2 cos teta ya Ini kan 1 kuadrat ya 1 Ya Kemudian ini kalau kita bagi 2 Bagi 2 Maka ini juga semua bagi 2 ya Ini bagian ruas kiri Kita bagi 2 jadi seperti 2 Ruas kanan dibagi 2 Jadi ini bagi 2 1 Ini bagi 2 juga hasilnya 1 Jadi tinggal 1 tambah cos teta Ya kan 1 tambah cos teta Nah maka cos teta sama dengan 1 per 2 Ini pindah ruas ke kiri jadi negatif Negatif 1 ya Kurang 1 ya 1 per 2 kurang 1 1 per 2 kurang 1 adalah Min 1 per 2 Ya ini kan Min 2 per 2 ya 1 per 2 kurang 1 1 bisa diubah menjadi 2 per 2 1 per 2 kurang 2 per 2 Adalah min 1 per 2 Ya Jadi cos teta adalah Min 1 per 2 Sekarang kita cari Tetanya berapa Cos berapa Cos berapa derajat Yang hasilnya min 1 per 2 Maka Kita kembalikan ke Ini Tabel kita ya Sin cos tangen Yang sudut-sudut istimewa ya Nah disini Cos yang Hasilnya Min 1 per 2 Ada Ini kita lihat cos ya Ada 120 derajat Ya Kemudian Ada Ini 240 derajat Nah disini kan Opsinya yang Hanya 120 derajat ya Maka Hasilnya adalah 120 derajat Jadi cos 120 derajat Hasilnya min 1 per 2 Jadi inilah sudut yang terbentuk Antara F1 dan F2 120 derajat ya Soal berikutnya Diketahui Dua Dua buah vektor Yang besar Keduanya sama Ya Yakni F Jika perbandingan Antara besar jumlah Dan besar selisih Kedua vektor Sama dengan Akar kuada dari 3 Sudut yang terbentuk Kedua vektor adalah Nah kita tulis lagi Yang diketahui ya Dua buah vektor Besarnya sama Ya Jadi F1 sama dengan Besar F1 sama dengan Besar F2 sama dengan F Ya Jika perbandingan Antara besar jumlah Jadi Besar jumlah Jadi Vektor F1 Tambah Vektor F1 Tambah Vektor F2 Kemudian Besarnya Jadi besar jumlahnya ya Begini Besar jumlahnya Jadi bukan Besar F1 Tambah besar F2 Tapi Vektor F1 Tambah Vektor F2 Kemudian Besarnya ya Nah Perbandingan Perbandingan Antara Besar jumlah Dan besar selisih Jadi selisihnya lagi Perbandingannya Besar jumlah Banding besar selisih Sama dengan Akar kuadrat dari 3 Akar kuadrat dari 3 Jadi Akar kuadrat dari 3 Itu kan sama dengan Akar kuadrat dari 3 Bagi 1 Ya kan Jadi Ini perbandingannya Besar penjumlahan Banding besar pengurangan Ya Atau besar selisihnya Adalah akar kuadrat dari 3 Banding 1 Ya Kita mau cari teta Sudut yang terbentuk Antara F1 Dan F2 Ini ya Oke Kalau begitu Kita misalkan F1 Tambah F2 Ini kan Vektor F1 Tambah Vektor F2 Itu kan hasilnya adalah Vektor lagi ya Yaitu Resultan Resultannya Resultannya Nah Besar resultannya Besar resultannya Atau R1 Kita misalkan Adalah ini kan Persamaannya Jadi besar ini Jadi ini Ini ya Ini Ini Adalah R1 Persamaannya kan ini ya Nah kemudian Ini pengurangannya Kita misalkan R2 Misalkan R2 Kalau pengurangan ya Resultannya Ya Ya itu kan seperti ini Disini menggunakan kurang ya Nah jadi ini Kita misalkan R1 Ini Kita misalkan R2 Persamaannya kan seperti ini ya Nah maka Untuk R1 nya Kita ganti ya R1 kan disini Akar kuadrat dari 3 Jadi R1 sama dengan ini Sama dengan akar kuadrat dari 3 ya Ini Ya Sama dengan Kita ganti F1 nya adalah F Kuadrat ya F kuadrat Ya Nah kemudian Ya Nah ini kan F1 kuadrat Jadi F kuadrat Ini juga F kuadrat F kuadrat tambah F kuadrat adalah 2 F kuadrat Ya kan Tambah F1 F2 Ini kan F kali F ya F kuadrat Jadi 2 F kuadrat Kos teta Karena kan F1 sama dengan F2 Sama dengan F ya Jadi ini Hasilnya ini Nah kemudian untuk R2 Ini R1 tadi ya R1 tadi Nah untuk R2 Ya R2 kan ini Ini kan 1 ya kan 1 Jadi ini R2 ini kan sama dengan 1 Kita masukkan 1 ya Sama dengan Akar kuadrat ya Ini juga sama ya Ini kan F kuadrat tambah F kuadrat Sama dengan 2 F kuadrat Nah ini kurang Bedanya disini kurang ya Kurang 2 F kuadrat Kos teta Nah Sekarang kalau ini persamaan Ini persamaan R1 Atau ini Kalau kita kuadratkan Kedua ruasnya Ruas kiri dan ruas kanan Kita kuadratkan Hasilnya kan seperti ini ya Ya kan Nah kemudian Persamaan Untuk R2 ini R2 Atau yang ini Kita kuadratkan juga Kedua ruasnya Ruas kiri dikuadratkan Ruas kanan juga dikuadratkan Maka hasilnya kan seperti ini Ya Nah kemudian kita Bandingkan Persamaan ini Dan persamaan di bawah ini ya 3 banding 1 Sama dengan ini Banding ini 3 persatu Sama dengan Ini per Di bawahnya Maka otomatis Kali silang kan Kali silang Kita langsung kali silang 3 kali ini Hasilnya ini Ya Sama dengan 1 kali ini Hasilnya ini Ya jadi kali silang ya Karena ini kan perbandingan ya Kali silang Nah maka Ya Ini kalau Kalau kita Bagi 2 ya Kalau di ruas kiri Kita bagi 2F kuadrat Di ruas kanan juga Kita bagi 2F kuadrat Ya Maka di ruas kiri Menjadi seperti ini Bagi 2F kuadrat ya Tinggal 3 Kurang 3 cos theta Ini bagi 2F kuadrat Maka tinggal 1 Tambah cos theta Ya kan Maka Ya ini cos theta Min 3 cos theta Pindah ruas ya Maka menjadi tambah Sama dengan Ini 3 1 Pindah ruas ya Jadi kurang Maka cos theta Tambah 3 cos theta Sama dengan ya 3 kurang 1 Kita tuliskan ulang Maka menjadi 4 cos theta Sama dengan 2 Cos theta Sama dengan 2 per 4 Sama dengan 1 per 2 Ya Sama dengan 1 per 2 Nah Maka Thetanya adalah 60 derajat Cos 60 derajat Adalah 1 per 2 Ya kan Jadi theta-nya adalah 60 derajat Kita kembalikan ke Tabel sudut-sudut istimewa tadi Ya Jadi cos 60 derajat Adalah 1 per 2 Inilah Hasilnya